Ya tampaknya masyarakat Indonesia sudah mulai serjas-serjas ya dalam memilih da'i yang berkualitas. Nah terbukti setelah kemarin Haikal Hasan ditolak di Malang Raya dan Kota Batu. Sekarang Haikal Hasan juga ditolak ceramah di Masjid Pemantang Siantar. Bahkan di sini juga Denny Seregar mentweet lagi. Di Malang ditolak, di Siantar juga ditolak. Mencret aja dah. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya, sambil emoji menangis. Ya memang, apalagi kemarin juga gebrakan dari Gus Yakut, Kasat Jenderal Dudung, dan bahkan Jokowi. Presiden Jokowi Dudung mengekstrusikan ke jajaran TNI Polri untuk tidak mengundang ceramah yang merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Nah maka dari itu bisa jadi Haikal Hasan ditolak tersebut karena masyarakat-masyarakat sudah cerdas. Kita lihat komentar-komentarnya di sini. Kira-kira banyak yang setuju apa enggak sih Haikal Hasan ditolak? Ini dari Iksan Rik Sayuda. Memang dia harusnya sudah pergi ke akhirat. Dunia ini sudah menolak dia. Waduh penolakan terus puasa udah di mata. Persiapan buat ketupat sama baju baru gimana nih nantinya? Ya memang, biasanya kalau di bulan Ramadan seperti ini, banyak sekali da'i-da'i atau penceramah-penceramah diundang di sana-sini. Karena untuk tausiah-tausiah di bulan Ramadan. Yang menurut saya lebih keren lagi kemarin, yaitu ada himpuan dari KPI. Yaitu penceramah-penceramah yang berafiliasi dengan HTI dan ormas-ormas terlarang tersebut tidak diperbolehkan tampil di televisi. Itu merupakan sebuah gebrakan yang sangat keren sekali. Kita lanjut dari Saku Kurata. Langkah maju dan bagus masyarakat Pematang Siantar. Kota Pematang Siantar dari dulu merupakan kota pertemuan semua suku ras agama. Karena merupakan pusat perdagangan dan pendidikan dari semua kabupaten yang ada di sumut. Tega banget orang mau cari nafkah dengan jalan provokatif. Mana mau, Ramadan lagi dari Rinra Sulo. Suruh dia minum kopi serupet dulu bang, biar hatinya tenang. Dan kembali ke jalan yang benar. Disini ditolak, disana ditolak. Dimana-mana dia akan tolak. Ya seperti itulah akhirnya masyarakat Indonesia ya sudah cerdas dan sudah mengerti dalam memilih penceramah-penceramah yang bisa menyejukkan dan bisa mengembalikan persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya semoga saja semakin banyak penceramah-penceramah yang bisa mempersatukan Indonesia bukan malah sebaliknya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ceramah Haikal Hasan ditolak dimana-mana. Viral video memperlihatkan Ustadz Haikal Hasan ditolak berceramah di Masjid Raya, kota Pematang Siantar. Ustadz Haikal Hasan yang akrab di Sapa Babe Haikal ditolak oleh Ketua BKM Irmadi Lubis yang juga anggota DPR fraksi BDI Perjuangan. Pria yang akrab di Sapa, Babe Haikal tersebut saat itu sedang mengisi ceramah di Masjid Raya, kota Pematang Siantar. Suasana memanas ketika pengurus badan kenasiran masjid berdialog dengan Ustadz Haikal. Irmadi Lubis menolak rencana Babe Haikal untuk berceramah pada selasa siang kemarin. Beredar informasi, larangan tersebut dilakukan karena tidak adanya pemberitahuan kepada pengurus BKM Masjid Raya, Pematang Siantar. Pihak BKM hanya mengetahui saat itu diadakan peringatan Isra Misrat saja. Kedua, belah pihak akhirnya dimediasi. Tampak Kapolres Pematang Siantar, AKBP, Boi Sutan, Binanga, Siregar, dan sejumlah TNI mengamankan situasi. Meski dilarang tampil ceramah, Ustadz Haikal tetap menemui jemaah yang sudah hadir. Dia berjanji akan kembali hadir dengan dakwahnya pada bulan puasa mendatang. Saya akan datang di bulan Ramadan nanti. Kita akan buka puasa bersama. Gelar makan di sini yang banyak. Ustab, Ustadz Haikal saat menemui jemaahnya. Bahkan, juga diketahui beberapa waktu lalu, Ormas Kemasyarakatan dan Kebangsaan Lintas Agama, Suku, Ras, dan Budaya Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, Daerah Kota Batu, dan Malang Raya menyatakan dengan tegas menolak gedatangan Haikal Hasan yang sedianya akan melakukan acara peresmian dan pengukuan pengurus PA212 di wilayah Kota Batu tersebut. Kali itu diungkapkan oleh KRT KH Musyifin, Ketua Koordinator Penip Daerah Kota Batu dan Malang Raya. KRT Gaihaji Musyifin yang dihubungi di kediamannya mengungkapkan Jika Penip Kota Batu dan Malang Raya mengatakan sikap tegas menolak keras acara takplik akbar 212 dan pengukuan pengurus PA212 di Kota Batu yang akan dilaksanakan di Kota Batu, serta menolak keras orasi ataupun cerama yang akan dilakukan oleh Haikal Hasan di beberapa tempat yang akan dilangsungkan di Kota dan Kabupaten Malang, antara lain di Sawajajar, Jabung, Langsep, dan Rejoso. Ditanya mengenai alasan menolak rangkaian ajarah Haikal Hasan dan PA212 KRT Gaihaji Haji Musyifin mengatakan bahwa Penip Kota Batu dan Malang Raya satu komandu dengan DPW Penip Jawa Timur dan DPP Penip Pusat yang istiqomah menolak dan melawan semua kegiatan, gerakan, dan program PA212 yang hanya merupakan kumpulan FBI-HTI ormas yang sudah dibubarkan oleh negara. Kita tidak ingin mereka ini hadir dan datang di wilayah Kota Batu juga Malang Raya mengganggu kedamaian, ketenteraman, kesejukan hidup warga masyarakat Kota Batu dan Malang Raya sesuai dan selaras dengan instruksi dari Ketua DPW Penip Jawa Timur Akbah Ahmad Baidowi, MTS Sujarnya. Sementara dihubungi melalui sambungan seluler, Ketua Umum Penip Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu AR Waluyo Wasif Nugroho yang biasa dipanggil Guswal menyatakan bahwa tak hanya Haikal Hasan saja yang ditolak namun semua da'i provokator XFBI-HTI wajib ditolak tak hanya di Kota Batu dan Malang Raya namun seyukyanya se-Indonesia Raya seluruh penjulu negeri wajib menolak keras setiap kegiatan, gerakan, dan program X corong propaganda FPI-HTI baik melalui wadah PA-212 ataupun wadah-wadah lainnya, tegas Guswal Guswal yang juga merupakan pelapor mahir awal libi itu beralasan jika da'i provokator yang merupakan corong propaganda XFBI-HTI tersebut sangatlah membahayakan kerukunan antar umat beragama terutama kedamaian dan ketenteraman masyarakat dan mengoyak persatuan sesama anak bangsa karena sudah jelas, bisa kita lihat selama ini apa yang mereka suarakan dan mereka lakukan tidak ada manfaatnya selain membuat gaduh dan ribut rakyat Indonesia hingga keamanan, kedamaian, dan ketertiban masyarakat menjadi terganggu lanjut Guswal demi Indonesia aman, makmur, damai tidak ada pilihan lain selain menolak dan melawan Haikal Hasan dan semua da'i provokator hadir di kota Batu, Malang Raya, dan seluruh penjuru negeri ini Guswal menegaskan kami meminta kepada negara dalam hal ini pemerintah untuk menolak izin acara Haikal Hasan dan semua da'i provokator di kota Batu dan Malang Raya serta membubarkan acara-acara mereka pinta Guswal Guswal berpesan, jangan mega mendungkan Batu dan Malang Raya jangan Talibanisasi dan suriakan Indonesia jaga bangsa, bela negara, lestarikan Pancasila merawat tradisi budaya Nusantara tambah Guswal jaga kampung desa dari Omnikron yang telah bermutasi serta dari bahaya laten FPI-HTI PA212 sara intoleransi, radikalisme, kilafah, terorisme, pungkasnya sebuah video dan pengusiran Haikal Hasan Xubir PA212 viral di medsos dan grup whatsapp disebutkan dalam video itu terjadi di Malang Jatim dari pantauan detik, Jatim dalam 3 video yang viral berdurasi 1 menit 19 detik 1 menit dan 1 menit 26 detik tampak masa menolak kehadiran Ustadz Haikal Hasan yang akan mengisi ceramah video viral tersebut viral di twitter dan sudah dilihat ratusan ribu orang masa mendatangi dan mengusir Haikal sambil meneriakan NKRI Harga Mati dan Pancasila mendapat pengusiran tersebut Haikal tampak hanya tersenyum dan langsung naik mobil yang sudah menunggunya sejumlah perat kepolisian TNI juga tampak mengawal keberian Haikal puluhan masa terus meneriakan berkali-kali hingga mobil Haikal pergi dari lokasi tersebut NKRI Harga Mati dan Pancasila teriak puluhan masa yang berteriak di sebuah gedung seperti yang dilihat dari detik Jatim pada minggu 23 Januari 2022 di konfirmasi terkait beredarnya video viral tersebut Haikal membenarkan memang ada kegiatan mengisi ceramah di sejumlah tempat di Malang dan Batu ya, ada kegiatan mengisi ceramah di sejumlah tempat di Malang dan Batu jelas Haikal Hasan saat dihubungi via detik.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!